Intro Halo guys, kembali lagi bersama admin Tama seperti biasa di channel iVisit ya bersama admin Tama pasti membahas putar masalah Meku mohon maaf banget, kita sudah lama tidak bertemu, salah satunya juga Jordan ya admin Jordan Anda kan tim kita oke guys, cut 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 tadi ada gangguan ya admin Jordan ya seperti biasa kita sudah lama tidak ketemu ya di Youtube mungkin sudah hampir 2 minggu ya biasanya kita juga uploadnya 1 minggu sekali ternyata sekarang 2 minggu sekali atau mungkin 3 minggu sekali, karena memang admin Jordan dan admin Tama itu satu tim, banyak juga kerjaan nah mohon maaf banget ya buat penonton setiap kami di Youtube atau mungkin di Tiktok dan sebagainya nah hari ini kita kedatangan Macbook Pro M1 A2338 itu perusakannya sangat unik jadi ketika kita tancapin satu flash disk itu kebaca tapi ketika kita tancapin dua-duanya itu tidak kebaca dan kadang pun kebaca atau mungkin hilang gitu jadi random guys nah juga ketika kita tancapin dua-duanya itu trackpadnya itu ngelag-ngelag atau mungkin nggak responsif nah biasanya kayak gini sih ada kerusakan dua kemungkinan ya di port type C nya atau mungkin logic code nya jadi kita mungkin langsung cek di bagian keduanya ya nanti kalau mungkin port type C nya aja yang bermasalah nanti kita ganti port type C nya tapi kalau untuk logic nanti kita konfirmasi dulu ke user dan kita akan kerjakan nanti kita akan konten gitu ya oke mungkin sebelum pembongkaran kita harus intro dulu i fix it we can fix it oke guys ini dia laptopnya kita bongkar ya ini Macbook M1 Pro A2338 jadi kalian untuk service biasanya pasti ditanyain tipenya apa dan serisnya apa biasanya kalau tipenya oh Macbook Pro atau mungkin Macbook Air tapi kalau untuk serisnya ini ada di modelnya ya A2338 kelihatan nggak ya oke kita zoom kameranya rusak guys minta ganti ini besok ganti lah ini kamera ya kameramen ya oke kita langsung bongkar di bagian bawahnya oke kita bongkar ya oke guys ini dia penampakan di koper bawahnya ya ini kotor banget ya guys ini lumayan kotor kayaknya bekas tangan ini udah pernah servisan kayaknya deh oke kita letakin di sebelah nah bener nggak guys ini udah pernah servisan semua udah pernah servisan bekas-bekas tangan ya aduh ini juga pun sebenernya servisan aduh cukup-cukup oh ini bautnya juga hilang guys bautnya juga hilang nah kayak gini nih kalau teknisinya yang sebelumnya kurang aware sama Macbooknya ya jadi agak-agak ngasal pas masang ya aduh emang-emang banget ini guys M1 udah kayak gini oke kita langsung cek di port type C nya ya port type C nya kita cek dulu gimana cara ngeceknya kita harus membongkar semua logic board nya kita harus bongkar dari flexibility trackpad kita bongkar di bagian flexibility LCD juga sebenernya kita bongkar biar memang karena apa ya port type C nya itu dibawah nggak bisa dibongkar atasnya aja oke kita mulai pembongkarannya untuk logic board macbook pro M1 ini oke guys ini dia kondisi logic macbook nya ternyata udah pernah servisan guys nggak tahu ini ini fluk ya bekas fluk ini servis apa ya dulu mungkin pernah kena air atau apa terus servis tapi kok kurang bersih kayak gini contohnya ini fluk ini fluk ini ini bekas fluk juga cukup cukup kurang bersih lah ya untuk servisnya ya nggak tahu ini servis dimana dan cukup disayangkan sih karena kurang bersih ya kecuali kalau memang mati total nggak bersih masih mending lah ini masalahnya mati gitu guys nah kita cek dulu bagian port type C nya cek dulu bagian port type C ada di sebelah sisi kiri ini dia guys nah ini ada unik nih ini kondisinya normal kondisinya normal nggak ada goresan atau mungkin apa ya korosi kayak gini tapi kenapa dia nggak bisa baca atau mungkin bisa baca ketika kita tancapkan 2 apa flash disk yang satunya kebaca yang satunya nggak atau mungkin kadang random pun nggak kebaca semua walaupun ini masih normal kita coba atau mungkin kita ganti pakai yang baru dulu ya guys ini baru siapa tahu nanti ini kerusakannya ada di dalam ya mungkin jalurnya kita juga nggak tahu kita cek atau mungkin kita coba pasangkan yang baru terlebih dahulu oke kita cek pasang dulu ya oke guys ini sudah dirakit ya tapi belum dirakit ya guys cuman beberapa baut doang yang kita apa ya kita baut ke body nya cuman buat ngecek dulu ya nanti kalau misal kita bisa Macbook nya itu bisa membaca dua-duanya berarti cuman ganti port type C nya tapi kalau nanti ini sudah diganti dengan yang baru masih tetap sama kita cek bagian logic port nya gitu ya guys karena ini begas servisan guys memang aluh servisannya agak-agak kacau sih oke nyala nyala ya nyala kita cek kalau untuk ngecas ini yang lama sebenarnya bisa dua-duanya bisa atas bawah itu bisa tapi kalau buat baca flash disk atau hard disk itu nggak bisa nah itu tuh takutnya ini kena di jalurnya guys kalau kena di jalur kita harus cek dulu terus kita konfirmasi kerusakannya ke customer lanjut atau tidaknya jadi sebenarnya kita ini gacha ya kameramen ya kita ngambilnya gacha ini sepertinya banyak servisan cuman kita ambil gacha aja lah mana yang perlu di servis oke kita cek untuk charger bisa atau nggak oke bisa yang bawah oke kita cek juga oke yang atas juga bisa bisa semua ya ini untuk charger dan untuk flash disk nih kita cek ini bukan sponsor ya kita cek dulu oke kebaca ya ini flash disk banyak-banyak banget kebaca kita masukkan yang satunya nah ini nggak kebaca nih nah ini nih nah trackpadnya nih hilang-hilang nah ini macet nih nah kita cek lagi nah kebaca nih kalau satu kebaca guys kalau satu kebaca tapi yang kalau dua-duanya itu nggak kebaca tapi kadang pun kebaca jadi random ya coba kita pakaikan flash disk yang lain ya bisa kebaca atau nggaknya oke guys kita cek lagi ya ini untuk yang sisi keduanya sebenarnya kita cek juga di bagian charger ya biasanya pun kalau kita nyolok menggunakan flash disk terus sama charger itu nggak bisa ya dan kita cek dulu nih pakai yang ini bisa nggak oke bisa normal oke normal oke normal nih kita coba cek pakai basis lain atau mungkin tadi basisnya karena terlalu penuh ya kita cek menggunakan basis lain akan hilang atau nggak oke ini kebaca nih basis satunya kebaca ini juga kebaca kita cek lagi ya ini kita copot oke kita copot kita apa ini posisi yang di atas yang ini yang di bawah kita harus memastikan banget ya guys kalau nggak nanti takutnya visernya yang bermasalah oke kita cek juga oke clear ya aku baca semua ini flash disk 2 nya ini yang flash disk 1 nya oke guys ini kemungkinan besar cuma kerusakan di bagian port type c nya walaupun memang dari gambarnya atau mungkin dari visualnya itu normal normal aja tapi kemungkinan udah pernah bermasalah atau mungkin kena air juga bisa jadi konslet di fleksibel dalamnya gitu ya oke kita cukup ganti port type c nya aja jadi nggak perlu servis ke logic board nya oke kita matikan untuk makeup nya nah tadi kan ada bautnya nggak lengkap ya guys kita akan tambahkan bautnya nggak lengkap jadi nggak lengkap disini ini cuma lukir aja ya kita pindahkan posisi kita akan kasih baut selengkap-lengkap dan nanti kita juga akan kasih mungkin buat tidak nge-ground ya ini ya takutnya nge-ground kena cover bawahnya oke kita pasangkan semuanya let's go oke guys ini sudah kita rakit kita sudah kasih apa anti panas juga ini ya sebenarnya buat ini buat service mesin ya tapi karena ini harusnya ada penutupnya dan nggak ada kita kita lukkan aja biar nggak nge-ground di bagian cover bawahnya kalau nge-ground tuh agak bahaya guys ya ini kayaknya udah pada servisnya nih kayaknya ini udah lah biarin aja sebelumnya agak hancur-hancur nih servisnya kita pasangkan baut bawahnya kita cek lagi ya guys sini ya takutnya nanti bermasalah lagi bahaya biar usernya juga puas kita service dengan benar user puas kan sama-sama enak gitu guys untuk Kak Ansuryatno terima kasih dari Makassar jauh-jauh ngirim sampai ke iFixit untuk memperbaiki Macbooknya nah kita cek lagi ya bagian bawahnya oke muncul kelihatan lah ya muncul kita cek juga oke muncul ya ini UEFI ini sepertinya installer Ubuntu ya guys sekarang nggak ada flashdisk lagi yaudahlah pakeknya ini aja ini muncul kita cepet ya ini oke ilangkan nah oke selesai kita cek juga kita balik lagi sekali lagi muncul semua nah sip berhasil oke ini udah fix ya untuk penggantian port type C nya saja oke kita matikan dan kita akan kembali lagi ke kamera depan nah sekarang sudah selesai untuk service Macbook Pro nya ini tadi sudah saya jelaskan kerusakannya ada di port type C nya ya nah tadi ada beberapa kendala juga kan ya kayak baut itu hilang kita sudah lengkapin gratis untuk kak siapa ini tadi kak Ansuryatno kiriman dari Makassar loh guys bayangin Makassar kesini terima kasih ya kak Ansuryatno ini nah tadi cuma kerusakannya di port type C nya kita sudah jelasin port type C nya sebenarnya nggak kenapa-napa tapi bermasalah mungkin di jalur dalamnya ya atau mungkin retak karena ini kan apa ya bengkok ya es ya modelnya kayak gini takutnya itu pas ketekan retak gitu oke ini sudah selesai mungkin video ini kali ini segitu aja mungkin kalian juga yang ada Macbook yang rusak atau mungkin kena air atau mungkin apa jatuh rusak bisa langsung kirim ke iFixit atau mungkin langsung dateng ke store iFixit atau mungkin juga kalian punya permasalah di iPad permasalah di iPhone atau mungkin di iWatch kalian juga bisa kirimkan ke iFixit nah alamatnya bisa cek di www.ifixit.co.id nah ada satu lagi ini info yang cukup sangat penting ya admin Jordan admin Jordan lagi di belakang kamera ini nah sekarang di website iFixit itu sudah ada blogspot atau mungkin berita artikel ya jadi kalian yang pengen membaca yang suka membaca atau mungkin pengen cari-cari keluhan cari-cari keluhan gimana ya cari apa ya mungkin baca-baca ya seputar Apple product kalian bisa langsung datang ah kunjungi ke www.ipixit.co.id disitu ada di sub mainnya ada blogspotnya dari situ kita update setiap 2 hari sekali ya 2 hari sekali kita update secara menyeluruh iPad, iWatch, Macbook atau mungkin iPhone disitu ada semua gitu iOS terbaru terus seputar semuanya tips & tricks, self-service atau pengecekan dan sebagainya disitu lengkap ya kita update 2 hari sekali inget ya guys 2 hari sekali oke mungkin kalian juga ada masukan atau mungkin tambahan video atau mungkin request video bisa langsung komen di kolom komentar gitu adalah cukup sekian dari video kali ini see you next time and goodbye eh betul 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 Android gimana eh Android nah ini nih I fix it, we can fix it